Lihat ya, rumah titik amal sama Christian Sugiono dibangunin rumahnya 17 miliar 17 M kalau nggak salah 17 miliar itu 15 miliarnya buat bayar jesa arsitek doang? Mudah-mudahan semuanya Kita kasih solusi Wah ini tamu saya yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga Bang Riri, Atelier Riri, mantep Ini arsitek, apa ya bisa dibilang ya? Arsitek para artis kali ya? Ya, cuma satu kok yang baru selesai Tapi rekomendasinya kan dari teman-teman artis Ya, pasti ada lah Pasti, men men akhirnya mampir Lihat ya, rumah titik amal sama Christian Sugiono dibangunin rumahnya Berapa tuh? Didesainin lebih tepatnya Oh iya, didesainin Karena yang bangun ada kontraktornya Kontraktor, oh iya, desainnya Jadi kalau arsitek tuh eksterior sama interior Iya, yang mendesain kan Tukang gambar lah istilahnya gambar Tukang gambar Dibayar berapa tuh? Ya, dibayar cukup proper Ini karena salah satu, mungkin salah satu dari beberapa Artis atau public figure ya Yang meng-hire kita tuh Bener-bener appreciate sama jasa kita gitu Masa sih, paling tukar exposure bang? Ya, ada lah sedikit Tapi tetap di-hire as a professional Oh iya? Iya, jadi produk kita apa aja Sampai ke pengawasan kita lakukan gitu Pernah gratis nggak endorse gitu? So far, menurut kita agak susah ya Kalau buat jasa kita ya, di-endorse gitu ya Kan digambarin aja Nah, nggak cuman gambar sebenernya Kalau ngomongin arsitektur gitu Oh banyak ya nanti kita bahas ya? Banyak, banyak Ini penasaran juga nih Kira-kira fee design seorang arsitek Ternama, terkenal Bang Riri ini Ya, berapa bayarannya Kan Titi Kamal pernah nge-spill rumahnya dia aja Total? Pernah 17 miliar 17 M kalau nggak salah 17 miliar itu 15 miliarnya buat bayar jasa arsitek doang? Mudah-mudahan semuanya Insya Allah harusnya begitu Insya begitu ya Nah, terus juga nanti Sebenernya kita kupasnya gini Kenapa harus pakai arsitek gitu loh Sekarang gini Bang Ini gue ngambil referensi Di Google Rumah idaman Ketemu nih Coba sambil ketik deh Di Google deh Dim Ya Ketik rumah idaman Terus coba Nih coba aja deh cari Rumah minimalis idaman Ketik coba Ini kita pengen tau nih Ya Oke Kenapa harus pakai arsitek Itu kan pertanyaannya simpel Coba ya Rumah minimalis Terserah deh modern ke Atau apa ke Ketik dem Oh industrial kan juga Sekarangnya nama-namanya Ketik Banyak suara Nah Oke ya Tahan Misalnya kita random deh Yang mana deh Nih 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 Yang unik nih kayaknya nih Yang kotak-kotak tuh Iya nih Nggak ada genteng ya nih Kayaknya nih Nah ini ya kan Oke Dapat teman-teman ya Nah Ini gue bawa ke mandor Iya Sama tukang Latin kayak begini Atau nggak gue cari DNAnya Begitu-begitu Bisa nggak dia kerjain Bisa aja Terus kenapa gue harus pakai arsitek Jangan menjawab ya Sabar teman-teman ya Kenapa gitu Kasih ke mandor Kenalan depan rumah Lo pakai bang rumahnya Sama siapa? Mandor nih Sama ini Rekomendasi tetangga Kasih ke mandor Iya benar-benar Lebih murah Iya Tapi Nggak tau sih Gimana ntar hasilnya Kita bahas ya Iya Menarik Bang Riri Awalnya dulu gimana? Kampus di? Awalnya S1 Pancasila Di arsitektur Terus sempat lanjut Di S2 Tisakti Arsitektur lagi Gitu Oke Ya udah Karena Udah Tahunya arsitektur aja Akhirnya Terjerumus lah Jadi Arsitek Gitu Pus Emang dari awal demen gambar ya? Dari awal Sebenernya demen Sama sesuatu yang kreatif ya Apa ya Mendesain sesuatu yang Kreatif gitu Nggak cuman dalam bentuk Gambar gitu Oh Pantesan Kantornya Timnya Ustadz Nuzul Muhajir tuh Saya pernah meeting tuh Iya Sama Rozak Sama Fani Di lantai 4 Ada liftnya Eh Tiga Oh paling atas ya Paling atas tuh Yang ada outdoornya tuh Etiknya Etik gitu Etik ya Ada Etik kan ada yang di outdoornya Sama yang Itu 4 apa 3 sih? Itu lebih tepatnya 5 sih Ah 5 ya? Oh iya bener 5 lantai Iya bener-bener Makanya kok gue noticenya 4 apa 5 tuh Paling atas Iya Iya Ya ada ruangan santainya tuh Iya kan Kita meeting di indoornya tuh Iya Karena takutnya kan Saya kan MS Glownya luntur Kalau keluar lagi panas waktu itu Siang-siang ya soalnya Siang-siang Iya kan Ada meeting Tapi keluar-luar juga Ngeliat pemandangan Yang di depan Masjid Daru Tauhid Agim yang di Walter Mongin Sidi Iya dari situ Iya kan Ini kalau gue sebut boleh gak sih? Boleh lah Coba liat deh Keren ya Ini kan ngomongin desain kreatif Kita kasih dulu deh bentar deh Coba liat deh Di street view Nah ini kan Iya Tuh Oh ini hasil tangan Anda Pak Bos Pantesan keren Emang 5 ya? Bukannya 4 ya? Ya itu Itulah makanya fungsinya arsitek Mungkin Mandor gak akan kepikiran abis itu Weh Langsung terbantahkan Jujur deh Ngeliat ini Kamu ya Ya udah ketahuan sih Tapi keliatan kayak Rumah tingkat berapa? 2 3 4 Saya malanggarannya 3 loh ini Satunya dimana ya? Satu Satu Dua Atas lagi 3 3 Oh 4 Iya 5 nya yang mana? Ya itu sebenarnya Ada lantai yang Tengahnya ada mezzaninnya lagi tuh Gue dimana ya? Fanny waktu itu kita dimana sih meetingnya? Paling atas ya berarti ya Paling atas? Iya pokoknya ada rooftopnya kan Di paling belakang Depan gue ini pas duduk Rooftop Iya Kaca gitu pintu Bener ya paling atas? Itu lantai kelima ya? Itu bisa dibilang level 5 Iya level 5 I think Cuma memang kita Kita agak mainin sama Ininya ketinggian lantai Gitu gitu Banyak sih makanya aspeknya yang bisa kita Pikirin gitu ya Supaya orang tetap nyaman Terus kebutuhannya Semua terakomodir gitu kan Terus juga Perannya aspek Yang mungkin Gak ada di mandor Tanpa mengurangi rasa hormat Buat para mandor-mandor ya Kan anda juga kan Kolaborasi barang aspek juga mungkin ya Iya Tapi artinya Dari luar aja nih Dengan ilmu Rumah kelihatannya kecil Dari luar dikira rumah biasa Dan kecil dikiranya Tapi begitu masuk Nyatanya Luas Ada liftnya Oh peran anda disitu Oke suka desain kreatif Termasuk yang ini Tadinya Tanah kosong Tadinya tanah kosong Dan bahkan tadinya Satu kaveling itu Dibagi dua Ini jadi sebenarnya Cuma setengah kaveling dipake Dari yang Existing ada Oke Oke abis itu Suka kreatif dan lain sebagainya Udah takunin aja terus ya Sebenarnya Dulu gue lulus dari Kampus S1 ya Itu Agak trauma sebenarnya Sama arsitek Kenapa? Karena di arsitek itu Ternyata gak cuman ilmu kreatif doang Atau Cuman sedegedar ngedesain Jadi harus ngerti Banyak hal juga Konstruksi Ilmu struktur Terus Apa Instalasi Listrik Plumbing gitu-gitu kan Banyak tuh yang teknis gitu kan Oke Sehingga gue mikir Aduh kok jadi banyak ya Urusannya Gak cuman Gambar-gambar doang gitu Tapi udah tau Bakal ini cuan gak Di kemudiannya? Gak juga Gak juga? Gak juga Makanya gue lulus S1 Gue justru gak masuk ke Dunia arsitektur awalnya Bahkan masuk ke media Dulu masuk ke grupnya Kompas Gremedia Ngapain? Kebetulan disana lagi Ada Lowongan Salah satu majalah dia itu Baru buka Seputar rumah Oh tau-tau-tau Majalah-majalah di Gremedia gitu Nantinya bahas tentang rumah idaman Boleh nyebut namanya gak sih? Boleh Majalah idea namanya kan Itu terenal tuh Nah gue tuh sebagai Kayak konsultan ahlinya lah In-house-nya gitu loh Jadi kalo ada pembaca Butuh Apa namanya Konsultasi gratis Dan lain-lain Itu gue Bikin masuk majalah Dua alaman gitu Nah disitu Nah kan itu cuman ngedesain Cuman kasih ide gitu kan Nah itu seru gitu kan Nah cuman dari situ Gara-gara ketemu banyak arsitek Karena kan media itu kan Ada karya bagus Atau karya yang paling baru Itu kan pasti tau kan Iya Pasti ngeliput gitu kan Betul Justru gue langsung Terstimulus tuh disitu Jadi ternyata arsitektur itu Eh jadi arsitek itu Ternyata keren gitu Maksudnya Ya struktur apa gitu Bisa dipelajarin lah Dikit-dikit gitu kan Oke Udah akhirnya Menjeburkan diri kembali tuh Ke dunia arsitektur Karena kayaknya emang Seneng aja gitu Kayaknya menjadi problem solver tuh Ternyata rejeki gue gitu Oh oke Nah kalo ngomongin rejeki Artinya Cara ikhtiarnya Optimasinya kayak gimana Contoh gini Jujur Ada juga gak arsitek yang nganggur? Harusnya sih Ada ya Gak cuman arsitek ya Iya 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 Betul Betul Tapi artinya kan gini Dia ini kan kebagi dua Korresi kalo gue salah ya bang Iya Dia bisa ngantor di perusahaan developer Betul Iya Di gaji bulanan apa segala macem Dia ngedesainin proyek-proyek yang didapet Masuk ke korporasi lah istilahnya gitu ya Iya Masuk ke korporasi Atau dia jadi vendor Iya Iya kan Jadi profesional gitu ya Sebagai arsitek pribadi gitu kan Iya gitu kan Nah Perorangan Ya oke Kalo dia gak kerja di tempat orang Iya Dia kan bangun sendiri perorangan Betul Ini disebutnya mungkin mau vendor Mau tuh dia punya perusahaan sendiri Apa segala macem di konteks Iya Cara monetize-nya gimana Marketing Satu-satu door to door gitu ke perusahaan gitu Nah itu bedanya arsitek Sebenernya arsitek itu gak boleh memarketingkan diri Karena kita tuh part Karena kita tuh part dari profesi ya Profesi yang punya kode etik Oh iya Iya Jadi kayak pengacara Lawyer ya Lawyer, dokter Apa Dan lain-lain lah gitu ya Itu kan kita sebenernya Yang kita jual adalah jasa dari kompetensi kita gitu Keahlian kita Kan boleh Iya cuma Ya ada lah batasan Jadi gak boleh kayak Saya arsitek terbaik gitu Pakailah saya Emang iya? Gak boleh Lawyer juga gitu? Gak boleh Dia harus buy Apa namanya Karyanya dong Buy Keahliannya gitu Dari reputasinya Baru dia Otomatis Akan dikenal orang gitu kan Tapi kalau grafik designer Boleh ya Beda ya Kan kalau grafik designer Dia mempromosikan dalam artian Dia kasih portfolio dia Dia kasih time lapse Shooting dia behind the scene-nya Cara buat logo Desain baju Dan seterusnya Ujung-ujungnya dia call to action Ke dia punya jasa kan Buat teman-teman yang pengen Order jasa Blah-blah-blah Langsung aja klik-klik di bio misal Iya Beda tuh sama arsitek tuh Ya kalau arsitek Batasannya mungkin Kalau sekedar Sharing karya Atau apa Itu masih boleh ya Oke Setau gue tuh istilahnya Kalau kayak gitu kan Kayak branding ya Iya Nah kalau sebatas branding tuh Kayaknya boleh Tapi kalau udah Kita udah terlalu Menjual diri kita gitu Jasa kita itu Jatuhnya namanya Ke marketing istilahnya Kalau gak salah ya Dulu pernah ngomong Pernah diskusi lah gitu ya Peraturannya dari mana? Ada di Yang namanya Kode etik itu kan Bukan benar atau salah ya Soal etika gitu kan Apa jadi kayak Ini Menjadi sesuatu yang Berimpak pada Pada profesi Apa enggak gitu kan Kalau misalnya kita terlalu jualan Semua orang jualan gitu kan Ya bisa jadi ujung-ujungnya Main harga Misalnya gitu kan Oh Iya kan Karena kan Pertanggung jawabannya Gak cuma soal harga murah Tapi Ya itu makanya Kalau ngedesain rumah itu Bukan cuma kita ngeliat di google Kita bikin denah Selesai Ini gak Gak cuma gitu Artinya kalau arsitek itu harus mikirin The whole concept gitu Misalnya kayak Derry punya rumah sama keluarga gitu Yang kita analisa itu Rumah Derry dan keluarga gitu Bukan rumah orang lain gitu Oke Jadi spesifik needsnya itu harus kita lihat Pertama itu kan dari usernya ya Kedua kalau misalnya kita Rumahnya Derry itu Let's say Case-nya itu ukurannya Agak gak ideal gitu Sedangkan kebutuhannya banyak Lalu juga Apa namanya Arah hadapnya itu Nyaman apa enggak gitu Oke Karena kan itu Banyak-banyak aspek Nah sehingga Kalau kita bikin denah ya Denah itu kan Supaya kamarnya itu harus nyaman Gitu kan Jangan matahari sore Masuk ke jendela Besar gitu kan Nah kayak gitu-gitunya kan Gak cuman urusan tampak bangunannya Harus ada jendela Ternyata gak nyaman gitu Nah banyak hal lah gitu Rumah kecil kelihatan gede gimana sarannya? Rumah kecil kelihatan gede Gak Dalamnya misalnya kan banyak Iya Iya itu Di arsitektur itu diajarin Standar ruang Skala ruang Iya kan Misalnya kayak meja Meja itu kan Nyamannya kayak kita segini kan Pasti udah ada nih Ergonominya segimana Supaya kita Tangannya bisa gini Bangku bisa segini Terus jarak ini Bangku itu berapa Nah Kalau kecil Ngomongin kecil ya Minimum size-nya itu Kita harus udah tau dulu Sehingga Jadi Kita bisa Bisa Ngakalin gitu ya Misalnya Oh minimum size-nya segini Cuman kita kasih extension Kayak Kita sambung ruangannya Gak ada sekat gitu Oke Nah Terus kita kasih bukaan Kaca besar gitu Kayak Ya sesimpel Oh iya Itu ngaruh ya Katanya kalau di ruang tamu Dia kayak di lost Ke lantai duanya Dibikin void Misalnya Void ya namanya Void iya Jadi udah nantai dua bisa nantai ke bawah Iya Itu keretanya gede Pasti iya Maksudnya kan efek visual Itu juga kan penting tuh Oke Efek Ya kan kalau di Di keindahan itu kan banyak ya Ada soal Apa namanya Proporsi Komposisi Warna Dan lain-lain Itu Itu harus kita pertimbangkan Misalnya kayak Ini ruangan ini Ruangan ini sebenarnya Kalau warnanya terang Mungkin rasanya akan luas Gitu Oh iya Iya pasti Di Rubanong nanti dong Ya kita kan juga gak butuh Gak butuh terang Gak butuh luas kan Karena konsepnya pengennya gelap Iya Kayak gitu-gitu kan banyak Oh iya kalau gelap jadi kayak agak Oh bener Saya punya kamar Atau tuh so-so dark gitu Iya Kayaknya sempit banget Kayak kubung Apa namanya Ya kayak ketarik gitu kan Kalau warnanya kayak gitu Oke akhirnya pas balik lagi Ketika mendekuni di bidang ini Terus makin yakin Makin mantepnya itu Ketika pertama kalinya Dapat order gimana Nah ini mungkin Teman-teman yang sekarang Baru lulus Atau mungkin Kerasain hal yang sama Ya sebenarnya Kalau apa ya Jalur karir gue tuh Bisa dibilang Gak seideal Arsitek pada umumnya Jadi karena gue masuk Ke media ya Harusnya kan Kalau arsitek itu lulus Masuk ke biru-biru Biro-biru arsitek juga Gitu Atau ke kantor-kantor Konsultan dan lain-lain Kalau gue kan masuk ke Majalah gitu Malah ke korporasi media Gitu kan Nah Berangkatnya justru Lebih enak dong Ya Kan jadi banyak yang dikenal Kalau media kan ketemu banyak hal Banyak yang dikenal Cuman kan proses belajarnya beda Proses Oh iya Learningnya beda Learningnya beda Proses kita dapet mentoringnya beda Jadi gue Ya door to door gitu Ketemu arsitek-arsitek Yang gue temuin Untuk di wawancara Itu sekaligus Curi ilmu Oh jadi jadi media Mau wawancarain arsitek Buat dimuat di majalah Tapi sembari cari ilmu Cari ilmu Siapa waktu itu inget gak Pertama kali yang dijumpain Banyak Banyak Mengamalkan Ini karya gue lah gitu Keahlian gue gitu Yang gue punya sebelumnya gitu Jadi dari temen ke temen Tapi Waktu itu gue selalu Menjaga prinsip Pokoknya Kalau gue desainin Harus terima ya Gak boleh banyak Banyak Protes atau apa gitu Oh itu ada idealis dari awal Kan sementara Kalau jasa gini kan Identik sama Revisi Iya Ya itu wajar Tapi ya Paling gak tuh dari awal Udah diskusinya Udah cukup dalem lah Sehingga output yang dikeluarin Desainnya itu Pas dibangun itu Emang sesuai dengan idealisme kita Oke Itu yang dijaga dari awal Oke Coba lihat dong sosial medianya Dim Kita lihat ya berapa Followers-nya banyak banget Kalau gak salah Banyakan lu dibanding gue Oh gak tipis lah Sama lah Cara cetang biru gimana sih Masa sih Bener kita belum Dua-duanya belum kita Request aja request Ke Instagram bisa kan Kan mesti pake media gitu-gitu ya Oh pernah di liput media juga ya Iya kayaknya Kita juga udah di liput media sih Tau deh om belum aja Waktunya kali Langsung oke tuh Iya langsung Oh oke Iseng-iseng aja itu Iya 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 Gak ada kebutuhan apa-apa Anyway kita bahasin bawahnya aja Kalau gitu ya Terpada saya makin iri ya Coba ke bawah Nah Kayak gini-gini nih Gimana ya Atelier Riri ini Coba close lagi Khasnya tuh Bawah lagi-bawah lagi Iya Ini kayak begini Begana begini gitu Iya 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 Referensnya dari mana Kok tiba-tiba kepikir Apakah sesimpel ngeliat Referensnya dari luar negeri Rumah-rumah di Eropa Amerika dan seterusnya Oh gampang nih tinggal Bikin aja disini Kan siapa tau belum keterima Sama pasar kan Iya pasti Konsumen juga gak suka Siapa tau kan Cara present kesana itu gimana ya Iya Ya gue salah satu Dari beberapa arsitek Yang pengen kayak Selalu pengen menghadirkan Sesuatu yang baru ya Gitu Emang challenge-nya adalah Ya orang tuh Awalnya gak Gak bisa langsung Nerima gitu Ya cuman Kita kasih Ya harus pinter-pinter Ini ya Kayak Kayak tukang Kayak orang marketing lah Gitu ya Cuman bedanya Kita itu gak ada produknya kan Kalau misalnya kayak jualan ini Gitu kan Iya jelas Ada barangnya gitu kan Sedangkan kita kan Cuman ide doang Sama gambar Ya udah Itu udah jadi Udah jadi kayak Makanan sehari-hari aja Gimana caranya nih Make sure Supaya orang ini tuh Impress dengan ide kita gitu Nah makanya memang Startnya tuh dari orang-orang Terdekat dulu Awal proyek itu apa? Kebangun apa? Renovasi rumah Pertama Pertama dapet karir Pertama Pertama dapet orderan PO Pertama iya Rumah masih inget? Masih Tahun berapa? 2004 lah Bener-bener baru lulus tuh Langsung Lu kok perasan Gue gak mau jadi arsitek Udah disuruh bikin rumah Siapa temen? Temen Temen kantor 2004 Masih inget gak budgetnya dibayar berapa? Biar tahu nih Before afternya nih Kalau sekarang pencapaian Jasa gambarnya itu Analoginya cuman Bisa kebeli printernya Yang bener Emang karena dari awal Emang gue bilang Gue gak 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 minta apa-apa gitu Kok kecil? Ya itu juga cuman Sebagai tanda terima kasih gitu ya Printer apa dulu nih tapi? Printer kecil kok Printer Epson masih ada tuh Gue pajang di atas meja Kantor Langsung beli itu? Iya Buat beli printer Buat beli gambar 2004 kali Sekarang mah beda ya kali ya Dan nama juga ngaruh ya? Ada Ada salah satu arsitek senior Yang bilang Yang ini Gue pegang banget ya Ya arsitek itu besar Karena reputasi gitu Bukan cuman karena dia Di sosial media Cintang biru Atau apa-apa Ya harus Dia harus punya Punya karya yang Yang membuktikan Bahwa dia itu kompeten gitu Dan keukur Pernah bangunin rumah artis Itu adalah bagian dari Reputasi dan portofoli Yang oke Enggak juga? Mungkin Part ofnya ya Karena kalau Kayak dulu kan Ya kan Gampang der Misalnya kayak Lo ketemu sama Lo sakit nih Pilihannya Sorry ya Ini analoginya Ke dokter ya Ke dokter yang baru lulus Atau dokter yang udah senior Oh senior Ini masalahnya Nyawa Masalahnya Kesehatan Oh iya Karena bangun rumah Kesitu juga ya Ntar kayak yang lagi viral Kemarin pernah sempet tuh Nah Artis apa bukan sih Itu artis ya Celebrity ya Iya Meskipun itu sebenarnya Nggak berhubungan Sama arsiteknya ya Itu lebih Karena kan di videoin Pada bocor rumahnya Itu sebenarnya Pertanggung jawabannya Lebih ke kontraktor Kalau Kualitas bangunan Tapi kan kontraktor Ngerjain gambarnya arsitek Iya Cuma biasanya Salah arsitek Ya itulah Langsung Langsung gue Kesalah-salahin aja Der der Otak lo aja gak nyampe ilmunya Sok-sok nyala-nyala Ya kan Dev Kontraktor ngerjain gambarnya siapa? Arsitek Ya cuman kan bener Nggaknya Aplikasinya Pemasangannya itu Ya kan tetap tanggung jawab Atau kualitas kerja kontraktor dong Berarti salah kontraktor Iya Ya arsiteknya salah Karena nggak ngawasin Karena arsitek itu ada Ada bagian Untuk Men-supervise Sebenarnya Berarti ini nggak dateng tuh Dipastikan tuh biasanya Siapa tau Mungkin kayak gitu Kayak gitu Aturan baik Cuman bisa jadi arsitek Salah nggak Kalau kontraktor Ngerjain sesuai dari gambar Bisa Udah dateng Tapi salah Apakah kontraktor Iya-iya aja dari gambar Nggak juga sih Harusnya 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 Antara arsitek Kontraktor Dan bahkan Yang punya rumah ya Atau owner ya Itu bisa kolaborasi bareng Karena Masing-masing tuh Bisa aja Timbul Apa ya Nggak akan pernah ideal lah Dalam setiap proses Bangun rumah itu Coba bangun rumah Apa sih alamannya Siapa aja sih yang terlibat Dalam bangun rumah Coba deh Yang punya rumah Yang pertama Yang punya rumah Yang punya duit Yang pemberi tugas Ya oke Satu Ada desainer struktur Di luar arsitek Ada Dan itu Sebenernya Beberapa komponen itu Harus Harus ada Harus terlibat Sebetulnya Itu namanya vendor Itu namanya Subkonsultan Kalau arsitek itu kan Konsultan utamanya ya Oh Analogi kayak Pernikahan Bukan kayak begitu Ada yang mau nikah Dia hire WO WO punya vendor Iya Kurang lebih kayak gitu lah Oh oke Cuman ini hanya Memberikan jasanya Nah terus jasanya itu Dijadikan satu Bongkah gambar Baru Kita serahkan ke kontraktor Total berapa berarti Subkonsultan itu Sebenernya sih Kalau misalnya Bangunan gedung atau apa gitu Ya sangat banyak Coba rumah standar deh Limit lah Kalau rumah Kayak gini ya Apa yang dibutuhin Kayak gini yang dibutuhkan Biasanya Untuk ngitung struktur itu Harus ada tes Uji tanah tuh Disondir dulu Itu ada konsultannya juga Supaya fondasi Yang kita buat itu Beneran Sesuai Dan efisien gitu Bukan arsitek Belum arsitek Oh oke Itu ada tuh Orang sipil tuh biasanya tuh Oh iya Nah baru dilempar Gambar struktur Kalau udah ada Desain arsiteknya Fasad siapa yang bikin Arsitek Kalau untuk rumah-rumah Kayak gini cukup arsitek Gak perlu sipil Gak perlu Jadi sipil itu Hanya sampai Gambar struktur Ya desain struktur Oh beda ya Desain struktur sama Desain arsitek Bedanya apaan ya Desain struktur kan Lulusan teknik sipil Oke Enggak bukan Maksudnya Bentuk penuangannya itu loh Maksudnya bedanya apa Kan sama-sama gambar Dia gambarnya tuh Cuman kayak Kayak kok Besi-besi Beton-beton Balok-balok Tapi dia Ngitung Dia kan pakai Dia pakai hitungan Pakai ilmu fisika Bangunan lah Dan arsitek gak ada ilmunya Arsitek mempelajari itu Cuma yang ekspertisnya Memang lulusan teknik sipil Dan dia yang bisa dapat Sertifikasinya Untuk menjadi Konsultan sipil Konsultan struktur Dari sipil Ngasih ke arsitek Ngasih ke arsitek Jadi arsitek tuh Oh ini gambar strukturnya Kita misalnya konsepnya udah jadi nih Dilempar ke orang struktur Nah orang struktur Balikin ke kita lagi Baru kita sesuaikan tuh Antara struktur Sama gambar arsitek Udah Kalau udah sesuai Tek-tok-tek-tok gitu kan Baru nanti Kita detailin semua Sampai kayak Kita ngedesainin keramiknya Ngedesainin Pilih catnya Pilih material-material batu Dan lain-lain Semua kita pilihin Gitu Jadi Selesai itu Kontraktor itu Udah bisa bikin Anggaran biayanya gitu Rancangan anggaran biayanya Rabe Oke Nah itu untuk Dipropos ke owner-nya Untuk sebagai Harga borongan gitu Istilahkan Orang taunya borongan Borongan rumah Nah itu bisa baru Kalau udah ada gambarnya Dia baru bisa hitung Detail Ini sampai selesai 100% ini nilainya Sekian gitu Oh Kayak gitu Alurnya ternyata ya Nah itu kontraktor Ngebangun Let's say setahun Atau dua tahun gitu ya Nah arsitek Terus termasuk Konsultan struktur Dan misalnya ada Konsultan MEP Dan lain-lain Itu MEP itu apa? Mechanical electrical plumbing Oh lampu-lampu Iya Lampu Pipa-pipa Oh itu di luar arsitek ya? Itu di luar arsitek juga Oh Itu ada Ada konsultannya juga Sebetulnya ya Tapi kalau untuk rumah Biasanya kontraktor Udah bisa lah Menguasai itu Dan ngesup itu Diketahui sama Pemilik rumah? Harus Harus Oh kirain cuma Satu kepala dipegang Ya lu mau ngesup kemana Mereka terserah gitu Yang penting gue taunya rumah gue beres Ada yang kayak gitu Ada yang enggak Karena kan kalau misalnya Itu berarti kan Include ke dalam V-nya arsitek kan Jadinya gemuk dong Iya Jadi kemudian Kalau gue mending kan dibisah-bisahin lah Masing-masing Biar jadi kompetensinya masing-masing lah Gitu Jadi nanti saat pembangunan Ya arsitek dan kawan-kawan tuh Konsultan-konsultan itu harus ngawasin Kontraktor bangun sesuai enggak gitu Besinya sesuai enggak sama digambar struktur gitu Oh Sesuai enggak gitu Jadi Ya sebenarnya idealnya gitu Sehingga banyak bangunan Banyak orang kan bilang Sering di Apa ya Bermasalah dengan kontraktor Atau apa gitu kan Karena ya mungkin Emang kontraktornya Belum Enggak sesuai gitu ya Dengan Dengan rekomendasinya si arsitek Atau Tidak Si ownernya juga enggak tahu Bahwa ini kontraktor yang Reputasinya bagus Dan lain-lain gitu Oh karena yang ngebangun kontraktor ya Iya Itu lulusan apa? Kontraktor Nah kalau kontraktor itu sebenarnya Itu lebih Jasanya itu lebih ke Apa ya Lebih ke Kang bangunan Enggak sih Lebih ke manajemen konstruksi ya Ada istilahnya ke manajemen konstruksi Bukan yang ngebangun Kita tahu Nah coba sekarang How to use arsitek deh gitu aja kali ya Iya How to build Rumah lah Apa segala macem gitu Iya Yang ngebangun itu loh Iya Itu arsitek nyerahin ke tukang kan? Nyerahin ke kontraktor Ah iya kontraktor Kontraktor yang punya tukang Kontraktor yang punya tukang Iya Jadi kontraktor itu bawahnya Pertamanya mandor Langsung Banyak Sebenarnya ada Ada project Gue bisa dong Bisa bikin kontraktor bisa dong Sebenarnya semua orang bisa Asal punya ilmu manajemen Dan itu ya punya pengalaman Di dunia konstruksi Dan punya tenaga ahli Tenaga ahli di bawahnya Hire aja? Bisa Misalnya kayak kontraktor itu butuh apa? Project manager gitu kan Sama lah di dunia ini Juga ada PM nya kan Betul Nah terus juga ada site manager gitu kan Oke Site manager dari site manager Biasanya nanti ada Mandor Oh arsiteknya bisa lepasan Atau dia Gue hire Buat kerja dari kontraktor gue Itu bisa juga Bisa juga Jadi itu Ada beberapa kontraktor Yang punya in house Arsitek Gitu Oh Alurnya gitu ya Iya Kalau gue As a professional architect Jadi emang Orang yang pertama kali Datang ke gue Untuk minta desainin rumah Dan Dari situ baru Kita cari kontraktor Gitu Kontraktornya Sajas dari Bang Riri Atau Boleh gak Kalau gue bawa sebagai pemilik rumah? Boleh Boleh aja Tapi kalau gak serak gak apa-apa? Boleh juga Boleh juga Pengalaman dulunya Iya Gila gue sama dia lagi nih Gue selalu bilang bahwa Kita harus lihat dulu Kita akan berpartner sama kontraktor Seperti apa Begitu ya berarti Iya Oh oke Ada yang dateng Blank aja udah Eh Bro Gue bangunin ini rumah Gak tau deh gimana Banyak ya Banyak Banyak Tingget kecewaannya Tinggi atau rendah Dia dari canvas Iya Iya Ya so far sih Alhamdulillah ya Gak ada yang terlalu Gimana-gimana gitu ya Tapi RCT ngasih referensi Mau gak kalau dibuatin kayak begini? Kasih Rumah dari luar biasanya Ya referensi itu Cuma sebagai Gambaran awal aja sih Tapi kita tetap harus Ngedesain Atau Memvisualkan Aslinya itu kayak gimana Makanya kalau misalnya Meng-hire arsitek ya Idealnya itu ya emang Udah harus kayak Udah punya Itulah tanda Komitmen gitu ya Atau kontrak kerja Dan lain-lain gitu Karena once udah Kita udah mikirin Berarti kan kita udah Ideusnya kita udah 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 keluar tuh Argonya gitu kan Pernah gak dibayar? Pernah di Ada salah satu proyek lah Yang di akhir Dia gak bayar gitu Term-term akhirnya Coba-coba Artinya bukan terminnya deh Tapi kan ada yang Tolong gambarin dulu deh Udah digambar Tahunnya gak jadi Kalau itu Enggak Gue selalu Selalu mau MOU Iya Udah ada MOU-nya Udah ada kontraknya Nah kalau gak sesuai Revisi berapa kali bolanya? Gue gak pernah Sebenernya gue gak pernah Membatasi revisi ya Tapi once orangnya Kayak Mungkin ya ini salah satu Privilege gue ya Karena udah Jadi Jadi Bener-bener Tertengah Gak gitu juga Karena Karena selalu Memfilter orang yang Dateng itu Der Jadi gue pengen Orang yang dateng itu Emang udah tau Dia butuh Arsitek seperti gue Atau enggak gitu Karena kan banyak Pilihannya sebenernya kan Apalagi sekarang Jaman media sosial gitu kan Jadi orang bisa ngeliat Lo sebenernya Tau gak Ini atelir-irih Atau atelir siapa Atelir siapa Lain-lainnya gitu kan Bisa 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 lihat Dan gak cuman itu Karena kan kita tuh Kayak Engage Kayak orang nikah ya Misalnya kalo kayak Cuman baru proses desain itu Masih honeymoon sebenernya kan Iya Masih seneng-seneng Apa gitu kan Nah pas proses pembangunan tuh Ya itu baru The real sebenernya tuh Yang Jangan-jangan yang tadinya Dia gak tau gitu Oh ternyata ukuran rumah gue Ruangan ini segini ya gitu Oh Nah itu kalo dia dari awal Pas honeymoon udah Udah tau Udah jatuh cinta gitu kan Mereka dia akan terus Oh iya Gue dengerin dulu deh Nih Riri deh Maunya gini Oh iya ternyata Bener Karena Biasanya Banyak orang awam yang gak kebayang Kalo misalnya Belum Belum rapih kayak gini Misalnya gitu kan Iya lah Lightingnya belum ada Furniture belum ada Itu belum kebayang Biasanya Oke Dan Cara Nentuin bahwa arsitek ini oke apa enggaknya Tadi katanya kan gini kan Banyak ada pilihan arsitek Banyak banget Iya Kita gabung dari Tingkatan level 0 Sampai kelima deh Misalnya Ada yang tadi Nyerahin gambar ke mandor Iya Lu kerjainnya lu bangunin deh Ini begini Naik lagi Mungkin level-level Anak-anak graphic designer Yang bisa Corel AutoCAD Adobe Ilustrasi Apalagi sih Biasanya Iya Iya Pake apa sih Software-software gratisan tuh apa aja ya Yang bisa buat gambar-gambar 3D Adobe InDesign Oh kalau sekarang ada Sketchup Sketchup Gratis Gratis tuh Gratis Anak-anak graphic designer bisa juga kan Harusnya bisa Kalau mengerti Apa Ukuran Sekala ruang gitu Bisa aja Terus apalagi Tingkatan arsitek yang junior Terus-terus sampai ke senior Nyuruh aja anak-anak graphic designer Selesai masalah Iya Sebenernya gak ada yang salah Emang dari dulu Ini cerita ya mungkin Sebenernya Arsitek itu Ya ranahnya tuh abu-abu Karena kan orang mikir Eh juga desain rumah gitu kan Iya Karena kan dulu kan rumah-rumah Kayak rumah-rumah kampung ya Rumah vernacular gitu kan Zaman dulu Gak pake arsitek Gak ada istilah arsitek Orang-orang di kampung kita dulu kan Terus? Nah tapi di satu sisi Ada bangunan-bangunan Yang kita sadar banget Ini kalau gak ada arsiteknya Gak bakal jadi Misalnya kayak Apa ya? Zaman dulu kayak istana Iya kan? Oke Candi-candi Iya kan? Terus misalnya mesjid Mesjid besar apa itu Tetap harus ada tenaga ahli orang yang punya ilmu kan Nah ini Kita bedah deh Poinnya dimananya ketika ada Apakah keukur dari bangunan yang besar udah pasti arsitek Iya Atau jangan-jangan yang kecil pun Tapi ada elemen tertentu yang memang ini adalah Butuh kliknya arsitek Itu tuh poinnya tuh yang Mungkin gue masih penasaran tuh bang Yang bedanya antara anak-anak grafik desain Tukang Mandor Atau mungkin desainer snappy Ya kan kita gak tau kan Siapa tau dia juga bisa ngedesain juga Makanya poinnya adalah Sebenernya ada sisi relatifitas di profesi kita gitu sebenernya Indikatornya? Meskipun sebenernya diatur gitu ya Di asosiasi di IAI tuh ada aturannya Kalau misalnya bangun rumah Harus menggunakan arsitek Kalau gak gak dapet izin Ijin membangun bangunan tuh kan di setiap daerah ada Oh jadi arsitek itu yang Apa aja nih peran pentingnya? Peran pentingnya dia harus Apa ya Orang awam atau Orang yang mau bangun rumah Harus mengayar arsitek yang udah bersertifikat gitu Jadi yang udah legal gitu Oke Untuk menunjang si siapa Misalnya fondasinya kan Supaya bisa dapet izin Ijin membangun Oke Nah izin membangun itu kan sebenernya dicek nih Gambarnya bener apa enggak Terus gambar potongan fondasinya tuh Ukurannya bener apa enggak Nah itu difilter disitu Meskipun ya sebenernya Ya sah-sah aja Kalau misalnya Bapaknya Orang Apa namanya Orang yang ngerti gitu ya Coret-coret-coret Terus kasih ke arsitek Arsitek suruh gambarin Terus pakai sertifikatnya dia Untuk Untuk dia Apa namanya Dapetin izin Itu bisa juga kan Makanya Kalau Gue gak pernah bilang Desain itu jelek Desain itu salah Ya balik lagi tergantung Yang menilainya siapa Dan yang menggunakannya siapa Jadi gak ada desain yang jelek Harusnya sih gak ada ya Desain yang Tapi desain yang baik Itu ada Kalau menurut gue Kalau jelek itu Relatif lah gitu Desain yang jelek gak ada Tapi desain yang baik ada Ada Boleh diterjemahin gak Maksudnya gimana Ya maksudnya Desain yang baik itu Kalau menurut gue ya Itu Udah membuat orang itu Lebih Happy Kualitas hidupnya lebih baik Taunya dari mana Subjektivitasnya kan tinggi Menurut dia happy Tapi bisa jadi menurut gue gak happy Ya harus menurut yang Yang menggunakan Bangunan kita Jadi ya Makanya Kenapa gue seneng di arsitektur ini Karena Ya part of Solution gitu ya Jadi ketika orang happy itu Lebih seneng dibanding Gue nerima fee-nya lah Masya Allah Iya kepuasan tersendiri Iya kepuasannya gitu Karena kan itu buat mereka Minimal 10 tahun lah Tinggal disitu kan Anaknya dari lahir Sampai anaknya SD Oh iya Disitu gitu kan Kita bikin kamar yang membuat dia Murung atau apa kan Itu bahaya ya Sebenernya Capture moment sih Soalnya kalau kayak gitu-gitu tuh Iya kan Kadang kita lagi di tempatnya kayak gini Taunya gara-gara arsiteknya gak bener Kok-koknya bone kok Moodnya tuh berantakan Gak nyaman gitu ya 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 disitu ya Karena dia punya hitung-hitungan Sehingga sembarangan Orang bisa artinya ya Terus Desain yang lagi naik Apa tuh Bang Zaman sekarang Minimalis-minimalis Simple-simple itu Mesti jaman gak sih? Ya sebenernya Makin kesini ya Orang lebih mikirin Sisi fungsinya ya Makanya kan istilahnya Minimalis tuh Jadi gak terlalu banyak Dekoratif dan lain-lain gitu Karena ya orang sekarang Kayak hidupnya cepet gitu kan Terus Apa udah Udah bergeser gitu Misalnya let's say Sekarang udah gak butuh Apa Ruang tamu Gitu kan Udah gak butuh tuh Oh iya bener Itu kan Itu aja udah Meminimalisir Kebutuhan ruang kan Terus Ketemunya sama tamu dimana? Ya biasanya kan Sekarang pada di luar Ketemu di cafe dimana gitu Iya Hampir jarang loh Hampir jarang Kita gak desainin rumah tuh Rata-rata semua Ngilangin ruang tamu Nah ruang tamunya dia pake jahat jadi? Iya jadi bisa dioptimalin jadi living room Jadi lebih besar gitu kan Oh Dining room sama Apa dapurnya bisa jadi besar gitu Oh oke Udah gak template kayak dulu lagi Iya Nah Ya kalau Kalau dibilang Kalau urusan gaya arsitektur Misalnya orang tau minimalis itu kan Cuma sekedar misalnya kayak bentuk gitu Atau apa kan Iya Ternyata enggak Sebenernya kalau di arsitektur Gak cuma itu Ya itu lebih ke Lifestyle-nya di dalam gitu Pelopornya minimalis apa sih Yang orang-orang Bangunan-bangunan Yang kayak gak beraturan itu Sebenernya Justru minimalis itu harus Form follow function Oh malah itu Iya Ini bukan minimalis Enggak Ini udah gak minimalis Minimalis kan yang putih Eh putih lagi Oh iya bukan warna juga gak jadi ukuran ya Iya Jadi bener-bener Cuma kotak doang Iya Cuma kotak doang Itu sebetulnya Waktu itu di Pelopori Pas era-era Tahun 1900-an awal malah 1920-an Siapa? Dari luar? Itu dari Jerman Itu kan setelah perang dunia Kan banyak bangunan-bangunan hancur tuh kan Ya Mereka harus Membangun bangunan dengan cepat Dan Dan yang udah sesuai dengan kebutuhan aja gitu kan Oh yang rebuildnya harus Iya Cepat banget ya Iya Dari ketika itu ya Itu kan dari eranya Jamannya klasik-klasik Yang kriwil-kriwil dan lain-lain Semua udah direduksi tuh Pada era itu Itu era modern sebenernya Kalau dari sejarah arsitektur tuh Modern era tuh Itu Dibilang itu bangunan modern kayak gitu Kota-kota kecil Nah terus Kalau gaya arsitektur tuh Sama sih kayak kita Gaya fashion gitu deh Dia semuanya tuh Bergerak terus gitu Jadi yang tadinya trend Nama-lama turun Terus yang trend yang tadinya turun Naik lagi Kayak gaya fashion Gaya mobil Sekarang udah kembali ke 80-an ya Iya Sekarang kembali Nah sempat sebenernya era Setelah modern tuh Era post-modern Post-modern tuh ya mungkin Yang lebih banyak Penggunaan dekoratif-dekoratif lagi gitu Oke ya Ulir-ulir Pilar-pilar Kerajaan-kerajaan Film-film India itu Masih kepake gak di zaman sekarang? Nah Kalau di Indonesia Ya mungkin beberapa negara lain Juga sama ya Itu Kalau kayak gitu-gitu Lebih kayak menunjukkan identitas Dan Kemapanan pemilik sih Dan itu entah kenapa Itu tetap-tetap ada Ada Di Eropa sendiri Arsitektur kayak gitu Itu kan dipertahankan kan Oh iya Iya kan Jadi Jadi seolahnya kayak Wah di Eropa kayak gini-gini Jadi kalau orang yang udah mapan tuh Merasa bikin rumah yang kayak Di Eropa gitu Meskipun kita ngeliatnya Gak suka Sebenernya Kalau di Eropa sendiri Itu udah Itu udah era yang udah lewat Sebenernya Kalau diperhatiin bangunan-bangunan baru di Eropa Itu gak mungkin dia bikin kriwil-kriwil lagi Iya betul Gak mungkin Tapi dia mempertahankan yang emang udah lama gitu Oh bukan karena Ini adalah jawaban Punya uang tuh gak bisa beli selera Enggak Kan selera kan kayaknya Balik lagi ke orang-orangnya kan Iya Mau bahasa kaya apapun Tapi kalau seleranya begitu Iya Cuma susah juga ya Kalau masalah selera kan Bisa jadi subjektif ya Benar Benar Emang keukur selera kita bagus tuh apa? Susah juga ya? Susah makanya Makanya gue gak pernah klaim orang Oh seleranya jelek Terus bangunannya jelek Atau Karyanya jelek Gak juga Gue jujur Gue suka yang kayak gini Jujur Gue nikah begitu suka Tapi kan bisa juga Gue ditentang sama orang-orang Apaan sih lu dari suka rumah kayak gini? Iya kan Susah juga keukur selera ya? Ini tau gak siapa yang punya? Gak tau Ini Taki Malik nih yang punya Oh ini Taki Malik? Iya Oh Masya Allah Rumah lu bro Oh iya? Iya Rumah dimana? Ini di Bogor Oh rumah dia keberapa? Aduh gak tau deh Oh ini rumah Taki Malik? Dia ngambil Dia suka begini Sama kayak gue juga tuh Agak aneh-aneh juga bentuk rumah gue Ya gitu deh Close-close coba lagi Kita liat lagi dong Yang lainnya unik-unik Ini kita bikin instalasi waktu itu Iya apaan ini? Instalasi kayak di pameran gitu Ya ini Ini sebagian dari asitektur juga kan Oh oke Jadi ini kemarin asosiasi bikin Apa namanya acara Terus kita Mewakili salah satu produk lah gitu Kayak merepresent sesuatu identitas Bahan apa sih? Kayak besi-besi gitu ya? Itu panel-panel kayu sih Oh kayu Oke Coba lagi dong Liat lagi dong Ini proyek-proyek inilah Proyek imajiner lah Oke Yang Buat mereksplorasi Ya 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 Design yang jaman sekarang Yang udah gak works lagi apa? Mungkin keukur dari banyak orderan Kok udah gak lagi bahas kayak gini ya gue ya? Kok udah lagi gak nge-design-nya Bawadil kayak gini ya? Kayak udah ketinggalan jaman Atau mungkin Kita gak lagi ngomongin seleranya ya? Tapi kita lagi ngomongin up to date-nya dan seterusnya Yang kayaknya udah jarang request nih orang kayak gini nih Ulir-ulir itu? Gak juga sih Gak juga ya? Gue ketemu ada klien yang masih ada minta kayak gitu Oh iya ya? Ya kalau sekarang ya Sebenernya di beberapa tahun belakangan ini Eranya itu kayaknya udah gak terlalu dominan Gaya arsitektur tertentu Contoh? Ya misalnya kayak itu kan minimalis Itu kan wah heboh Sebelumnya kan mungkin Mediterranean gitu kan Iya ya ya Sebelumnya ya itu kan sebenernya media aja kan Yang membuat definisi-definisi Sekarang tuh istilahnya ada yang baru Apa? Scandinavia Japan 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 Apaan tuh? Japanese Scandinavian Kayak apa tuh? Coba contohnya Ya sebenernya Pernah bangun? Lebih yang kayak clean, putih gitu-gitu loh Oh oke Iya gue tau Yang kayak furniture-furniture kayu Warna-warna oak gitu Warna-warna terang Oh itu ya gue pernah ketemu tuh Nah kayak gitu-gitu Ini apa? Itu nah ya kayak gitu tuh Sebelah kanan tuh Ini apa? Kayak begini kan? Iya kayak gitu-gitu Oh iya Yang simple gitu kan Ini bukan minimalis ya? Bisa dibilang minimalis bisa dibilang enggak sih Kok gue taunya-taunya begini-begini minimalis ya semua ini Nah iya makanya itu kadang-kadang orang awam tuh Terlalu mengkotak-kotakan ya Supaya informasinya gampang aja kali ya Cuma sebetulnya ya balik lagi ya Kalau ngomongin selera itu Kalau gue akan gali lebih spesifik Misalnya lo der Misalnya pengen rumah minimalis ya Biasanya gue nyari nih Lo sebenarnya minimalis yang lo maksud tuh kayak gimana sih Karena beda-beda gitu Begini sih gue oke Dima suka enggak begini? Jujur selera Dima sih gimana? Masih pake apa? Pelepakur mah Daun pisang Gini close lagi Ini juga menggambarkan karakter orang juga kali ya? Iya bener Iya kan? Gue kalau yang ulir-ulir gitu enggak sih Kayaknya ya Kalau gue sebenarnya kenapa gue enggak memilih style kayak gitu ya Karena menurut gue ya style itu kan Apa ya? Arsitektur itu penanda jaman istilahnya Ya setuju gue itu Jadi jaman ini tuh sebenarnya apa? Kebutuhan orang tuh apa sih? Beda sama jaman dulu gitu kan Jaman dulu kan emang mungkin craftmanship masih murah Sedangkan sekarang material udah banyak material fabrikasi gitu kan Terus juga ya orang-orangnya juga udah beda lah gitu kan Gaya hidupnya udah beda Ya arsitekturnya tuh harus menyesuaikan Tapi mikirnya enggak cuma buat saat ini Tapi harus timeless gitu Kalau arsitektur menyesuaikan kenapa rumah-rumah di Saudi Kayak debu-debu coklat begitu kotak-kotak simple gitu doang? Ya itu menyesuaikan sama lokasi juga Zaman di sana? Iya lokasi dan ya konteks zaman di sana Ya itu makanya arsitektur itu kan penghuninya Terus mempertimbangkan lokasinya Kayak gitu-gitunya kita harus pikirin Jadi dia ngikutin di sana juga ya coba Kebawa lagi deh Gue demen banget ya ngelih ngambar-ngambar begini Ini pake apa sih softwarenya bang? Ini ada render Lumion, render apa Sekarang udah banyak kok Udah banyak ya? Banyak Pegangan-pegangan aja sih sebenernya ya? Iya Ini hasil-hasil bikin antennya tadi tuh Kotak sana, kotak sini Ini ada ya beberapa kali kita Liar sih ide-nya, liar, liar, liar Kepikiran begini Apa itu dalam itu? Nah ini kita waktu itu bereksperimen Kita coba untuk mengeksplorasi material prefabrikasi Loh ini kan lapangan galaksin kan? Iya galaksin dadu loh Olahraga gue loh Bulu tangkis Bulu tangkis Jadi ini cuma pop up aja Jadi kita bangun cuma seminggu gitu kan Dipamerin selama seminggu Terus bongkar ulang Jadi bisa di knockdown Bisa ditinggalin dong? Enggak Nah ini prosesnya Cuma dirakit Tempel-tempel Terus copot Jadi ini prefab Prefab itu sebenernya udah cukup familiar di negara-negara maju Oke Karena laborship disana udah mahal kan? Jadi disana bisa bangun rumah cuma sama dua orang Oh iya? Iya Jadi pakai alat-alat berat Pakai keroyun pakai apa gitu Tapi kena angin doyong tuh Ya kan bisa dihitung Ada orang struktur Ada orang sipil Kirain Hilang tuh Kita lagi coba metode ini Karena ya mungkin Next in the future Mau gaya apapun juga Pasti metodenya akan terus berkembang Ya oke Daging loh berender tadi ini sama Bang Riri Ini Kalau agak keberatan Mohon maaf ya temen-temen Ini emang Kurang-kurang hanya orang-orang yang Faham di dunia bergambaran Gaya banget gue Gue coba ngimbangin agak Kender juga tadi dari istilah-istilahnya Iya Oke Ini tan house-tan house gitu Kita akhirnya sekarang banyak lah Dipercaya buat Ngerjain perumahan-perumahan sama developer Oh oke Ya karena itu Kita selalu pengen ada value design ya Di setiap proyek kita Dan misalnya disini Apa nih Karakternya harus kita kasih Di perumahan ini Apa nih karakternya yang kita kasih Oh oke Tapi ya kalau perumahan Ya harus mengeneralisir Usernya nih Iya Bisa gitu Coba deh kita teknis Dikit nih Bang Rumah yang betul-betul Keukur Dari sifat moodnya oke Semuanya deh Gak tau deh mungkin Alur masuk dan seterusnya itu nyaman Dimulai dari mana dulu sih Kayak gimana sih Gaya-gayanya dari awal Prosesnya Iya maksudnya Apakah ini pintunya disini Disono disini Itu kan kita gak tau ya Gak paham ya Garasinya kenapa harus begini Kenapa harus begitu Atasnya begini Itu gimana sih cara ngatur awalnya Kalau gue tuh Perlu tau dulu Pertama kebutuhannya dulu ya Emang gak butuhnya Kebutuhan ruang Oh kebutuhan ruang Misalnya kayak kamarnya mau berapa Oke Karena itu basic ya Terkadang kan Dari situ kan kita bisa tau Ini luasannya kira-kira Yang dibutuhkan segini nih Gitu Baru kita mikirin nih Yang tadi misalnya nentuin Arah hadapnya Misalnya gitu kan Iya Arah apa Hadap Arah hadap rumahnya Misalnya kan Ya memang rumah itu kan Pasti menghadap jalan Yang udah pasti Di barat timur atau apa Cuma kan belum tentu Kamar tidurnya itu ideal Di sisi itu Misalnya di sisi depan Kenapa? Karena mataharinya gak nyaman nanti Iya Karena itu Jadi konteksnya kita itu Di tropis itu Adalah Ya arsitektur tropis Misalnya gitu kan Oke Arsitektur bisa menanggapi Tropis gitu Gak asal aja ya Iya gak bisa Karena nanti sayang Misalnya punya rumah AC nya jadi pake terus Terus harus pake lampu siang-siang Wah keren Oh ini Ternyata bisa efisiensi listrik juga ya Kalau arsitektur bener ya Iya Mikirin sirkulasi udaranya Sirkulasi cahayanya dulu Baru ngomongin Pintunya bagusnya dimana Gitu Wah ini kayaknya gue kemarin Salah Living room gue kenapa Lampu Eh bini gue Lampu tengah tuh Nyalak mulu tuh Kayaknya gak nyaman Kita living roomnya tuh Nah itu sebenernya gak efisien tuh Karena living room itu kan Yang setiap hari bakal Ditinggalin Dan aktivitas kan Gelap bang Iya berarti pencahayaannya kurang Jebola itu tembok sebelah kiri kali ya Nasal aja nasal Gue mata Bentar Timur gue kemana ya Iya gue di depan tuh timurnya Eh gimana sih Di jalan Di depan jalan Depan jalan Enggak Gimana ya gue jelasin ya Enggak Gue ngadep ke Barat Barat Kalau gue sholat Qiblat ke situ Ini pintu depan rumah Di timur kan Oh timur ya timur Bagus sih kalau rumah kayak gitu Di timur kan Timur kan nyorot matahari kesini Iya Kenapa living room gue gelap ya Ya bukaan jendelanya kurang kali Kan maksudnya jatuhnya matahari itu kan juga Dari pagi sampai siang kan beda Kok jendelanya disini sampai sini Iya kurang Luar kebuka keluar gitu sama disini Sini gak ada tuh Salah siapa itu Nah harusnya sampingnya Tapi kan gak perlu kan saya dari sini Kenapa disini gak sejendela Enggak Kalau di kita itu justru harus Bukaan itu yang bisa Bisa terang terus Di selatan sama utara Oh malah gitu Iya karena kan mataharinya kan ke barat timur Pas dia lewat dari Bawah sampai dari Amah atas itu kan Di selatan utaranya kan akan kena Terang terus Harusnya gue malu aja ya Nonton nge orangnya Enggak soalnya dia ngaturnya Ya kan gue gak nyebut nama Ini rumah gue nih Oke rumah Matahari Iya Timur kita perhatiin ya Timur Barat Iya Ini berarti apa ini Utara Ini selatan Eh selatan Kanannya utara Utara Maksudnya sih coba aja ulang nih Timur Timur Tenggara selatan Barat daya Barat-barat laut Utara timur Laut Oh iya bener Apalan SD Kita mesti apalan SD Ini utara nih Iya Nah dikasih jendelanya sini Dengan harapan Matahari masuk dari sini Iya Sama buangan ke luar Di belakang tuh kayak ada Apa sih Ada Ala-ala keluar gitu Iya gitu Iya sebenernya sih udah Jadi sini gak ada jendela Udah bener kayak gitu Kenapa dikasih jendela sini sama sini Kan gak perlu Bangkan matahari dari sini Iya Kalau matahari dari sini Pas sore-sore Masuk gak cahayanya tuh Dari Dari Ke living room Oh tidak Nah iya kan karena kejauhan Nyala tuh lampu tuh Iya Siang-siang gue udah nyala tuh Kayaknya kalau ditaruh di sisi sini Cahaya Iya itu kan Pagi sampai sore kan Masuk lewat samping Wah keren Oh ngerti gue Ini persis teorinya sama kayak di rumah gue Jadi rumah gue lebar cuma 6 meter Dengan lebar 6 meter Gue potong jadi sisanya 5 meter Coba menurut gue ya Dengan cara itu Gue bisa Sirkulasi udara tuh bisa masuk sampai belakang Matahari bisa lewat dari pagi sampai sore gitu Gue gelap Sirkulasi udaranya kagak ada Kalau di bawah Oh itu ngaruh ya Ngaruh 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 banget Jadi maksudnya arsitek tuh bisa mempertimbangkan hal-hal yang Yang mungkin menurut orang awam gak logis Tapi setelah ditinggalin Ya sebenernya kita gak butuh kok space 1 meter itu Gitu kan Sebenernya kita bisa loh masih efektif buat naruh sofa Naruh meja apa gitu Tapi sirkulasi udara jadi baik Cahaya jadi siang-siang jadi optimal Kayak gitu-gitu Oh dipotong terus dikasih jendela Iya kasih jendela kaca gede-gede itu Jadi setiap pagi sampai siang tuh gue buka Bahkan even malam kalau gak banyak nyamuk gue buka aja Oh ntar ya pas ada rejeki kan sebelah tanah gue masih kosong Ya amin Iya sebenernya masih kosong Gak serius masih kosong Karena gue gak tau mungkin ada yang masih memikiran angka 13 sial Mungkin Alhamdulillah sih gue berdoa gitu terus Kan gue nomor 14 13 kosong Dari dulu sampe sekarang belum melaku-laku tuh Kosong Bagus tuh murah tuh biasanya Ya makannya Iya kan Tukar sponsor juga sekalian kali ya Kita gak apa-apa lah Oh enggak kita gak percaya begitu-begitu Nah masalahnya bukan gue gak percaya Gak ada duitnya kan Masalahnya itu dulu Untuk saat ini Belum beruntung ya disitu ya Jadi kita emang gak percaya sama sial-sialan Tapi emang gak ada duitnya Bukan gak percaya saat ini Nah lagi prosesnya udah kita incer sih Kita perdoaannya Biarin aja terus dia berpikir bahwa 13 sial Biar kita gak dapet Iya bener-bener Iya kan Karena nanti baru tuh kita atur ya bang Kita rombak semua tuh Kita ngobrol abis ini deh Kita extend aja gak usah Gak usah yang existing kalau misalnya masih bagus Gak usah diapapain Oh gitu Iya tinggal kita Oh gak perlu digabungin rombak gitu Oh itu fungsi arsitek ya Iya kan Yang dari yang ada bisa diapapain Jadinya mirip-mirip gitu Selama masih kualitas bangunan masih bagus Seharusnya gak apa-apa Sering kok kita proyek renovasi gitu Oh Karena ya gitu ya Kita pengen jadi part of solution Kenapa solusinya harus sama terus kan Bisa macem-macem kan Tergantung Tergantung apa yang kita lihat gitu Kasus yang kita adatin Mantap Selama ini kita ngobrol Ternyata banyak banget ilmu yang gue dapet teman-teman Kalau pengen tau lebih lanjut Amin Atelier Riri Coba langsung aja buka Instagramnya Tuh Ya ada di Atelier underscore Riri Di Youtube juga Ya Ada juga sama ya Dan buat teman-teman Mungkin kalau pengen tau range-nya berapa sih bang Gambarin Nah Gimana Sebenernya paling gampang adalah Kita tuh diatur Di asosiasi kita Karena ada asosiasi Oh ya ada ya Berapa Nah itu udah diatur tuh Jadi Ya itu 8-10% dari Nilai bangunan itu Itu Ya range dari VRC Tech Itu dari Dari tahap awal Dari konseptual Sampai Sampai pengawasan gitu Bangunan kayak tadi Misalnya titik amal 17 miliar itu misalnya Iya contohnya kayak gitu 17 miliar Gue langsung ditung Nah cuma kan Jadi ada faktor ininya lah Misalnya makin besar nilainya Oh beda tuh Tersentasenya turun Boleh saya izin keluarin kalkulator saktisnya Boleh Boleh ya Misalnya tadi harga rumah 17 miliar Misalnya Berapa tuh kira-kira Coba yang tau aja Ini rata-rata 17 miliar itu daerah mana sih Daerah Jaksal lah Jaksal ya masuk sih 10-15 ya Eh 10-20 ya Jaksal ya Kalau yang gede yang asik gitu ya 17 miliar kali 8% tadi Berapa tuh Jasa gambar dong Nah itu kan Timbang Desainer snappy bisa nih 1,3 miliar Bahkan ada yang cuman Nah anda jangan ngalihin Bener nih Gimana bang Gimana bang Bahkan Bahkan ada yang lebih dari itu Iya Bisa ada orang yang memvalue Desain arsitek itu Lebih dari itu bahkan Dari standarnya IAI Ada juga yang lebih Rendah dari itu Banyak Banyak Jasa-jasa yang 10 juta itu apa ya Iya makanya Yang gue tau pada umum itu Makanya arsitektur itu Sebenernya ilmu yang Masih relatif ya Artinya Oh udah punya nama doang kali Yang udah punya nama bisa segini bang Iya Gak tadi gue bocorin tuh Sekaligus yang tadi angka yang gue sebutin tadi Kayaknya jasa-jasa yang gue Minta tolong ke temen-temen Segitu Gak tau No fans ya Sorry-sorry-sorry banget Gak ada maksud Maksudnya Besok-besok naikin ya Gak yang gue tau Oh tuh 10 juta 20 juta Ya gak mungkin Apa karena dia bayar Bener bang Apa karena dia bayar sama gue aja kali ya Gak karena lu cuma beli gambar doang kali Oh gambar bener Kalau gue kan Harus kayak Terus-terusan nih Sampai ngawasin Oh enggak 15 bulan 24 bulan Gue tuh masih Kita tuh tim kita tuh Masih terus Ngikutin proyek itu Sampai jadi gitu Gambar Terus serahin ke Kontraktor Kontraktor Ya dulu kan kita kan emang Lagi merintis kan Jadi emang gayanya masih belum Kayak titik amal Amal sama Kristian Yusugiono Gitu Kayaknya Ya makanya gak ada salahnya juga Maksudnya ya Sah-sah aja Semuanya kayak gitu Cuma ya memang Ada yang ngatur lah gitu Ada standarnya gitu 8% Gitu juga ya Masya Allah Bahkan sekarang gue ada 10% Berapa-berapa Belas persen Oh iya Berarti lu ngelebihin aturan dari Apa tadi? Asosiasi dong? Ya itu kan untuk ngejaga Standarisasi aja Sebenernya untuk ngejaga Yang di bawah Kalau yang di atasnya Kayaknya terserah orang deh Kayak ibarat Orang beli lukisan Ya kan Kalau misalnya nih Oh ini gue mau beli Lo beli berapa Eh lo jual berapa gitu Gue berani segini Berani segini Terserah yang mau jual gitu kan Terserah yang mau beli Ibaratnya gitu Karena kan kita ya itu Kita relatif banget Karena kita ada sisi Desainnya Ada sisi kreatifnya Ada sisi idenya Tapi ada sisi teknisnya Mungkin kalau orang-orang Yang menghargai arsitek itu Nggak terlalu mahal Itu yang mikirnya teknisnya Lu cuma gambar doang kok Iya itu Nah kayak gitu Berarti ada kesimpulannya apa Di ujung obrolan kita ini Gara-gara arsitek Bisa ngatur sirkulasi udara Bisa ngatur pencahayaan Bisa ngatur apa lagi? Ya dari awal juga bisa Mempertimbangkan sisi budgetnya Budget Eficiennya seperti apa Semua ya? Ya termasuk ujung-ujungnya sih Lebih ke kualitas hidup Orang yang menggunakan bangunan kita Iya sampai kayak kualitas hidup nih Kadang ya maaf ya Mungkin rumah tangga Berantem panas Dan seterusnya kan Gara-gara mungkin Lingkup dari yang sisi kita pandang Dan seterusnya ini kan Nggak nyaman ya Bisa jadi ya Mungkin bisa jadi Faktor itu Dan kita jujur-jujuran aja Bukan membongkar gue pribadi Sama keluarga atau istri Dan seterusnya Kadang kita ngeliatin kayak Ngerasa bosan Itu kan bisa jadi berantem ya Kayak di rumah mungkin gitu-gitu aja Ya kan pernah terpikir bahwa kayak Ah kayak tiba-tiba Tau nggak sih yang langsung burn out gitu loh Karena mungkin Lingkupnya tuh nggak nyaman gitu Mungkin karena ada salah tata Letak ruang dan seterusnya gitu ya Oh itu fungsinya arsitek disitu Kejawab Tadi kan saya dibilang di awal Selain aja sama mandor gitu kan Oh Masya Allah Ya mungkin nanti Mandor-mandor juga denger nih Iya bener Makasih bang Sama-sama Mandor-mandor harus tau juga Bisa belajar Iya bener Untuk mengimprove banyak loh Orang-orang yang dari level teknis Dari level lapangan tuh akhirnya improve Karena ya Ilmu arsitek tuh bisa dipelajarin kok Maksudnya selain di akademis Mungkin orang bisa Mempelajarin dikit-dikit gitu kan Biar at least bisa tau Bisa Bisa jadi tandem Dalam proses Berperan sebagai apanya gitu Jangan Ntar saya ingat jadi banyak Kalau mandor pada pinter Iya nggak apa-apa Gue rejeki masing-masing kan Gila gue jatuh Tanda mandor Ntar jatuhnya gue diserang pada mandor Asosiasi mandor Indonesia Gue diserang nih Nggak lah kan Biar kolaborasi Justru arsitek juga kan Kerja sama mandor kan Pasti Tuh Begitu Masya Allah Eh harga tukang sekarang berapa By the way Perhari Wah kalau Jakarta Kayaknya udah 200-an ya Kalau nggak salah ya 260 ribu Iya Ngerjain nih Pulau Ngampung Wah mantep juga 250 ribu ya Iya Beda ya Dulu kita cepet ya Iya Iya Ya itu Makanya bangun rumah Atau bangun Bangunan arsitektur itu Kenapa harus Ya menurut gue tuh Harus pakai arsitek Ideal Karena investasinya nggak murah Satu lagi Kenapa harus pakai arsitek Karena udah ketahuan timeline-nya tuh Iya Kalau ketemu oknum-oknum tukang Udah 250 ribu Dilama-lamain tuh kerjain rumah Iya terkadang kan Mereka belum punya kapasitas Untuk memanage proyek Enggak Ya Di samping itu kan oknum ini kan Jadinya lebih panjang Iya 250 ribu Jadi rumahnya jadi Lumayan Iya Pembangunan rumah Iya 3 tahun lah Pembangunan rumahnya Lama ya Lama Biar kaya Kayak bangun gedung ya Kita kasih solusi Pembangunan rumah 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 Pembangunan rumah